Hai 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 sahabatku Leo apa kabar kembali Sansa tarot dengan readingan yang bertema solusi untuk permasalahan yang dihadapi readingan ini belum tentu resonate untuk semua Leo tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada sang pencipta kalau resonate semoga permasalahan yang kamu hadapi sekarang ini kamu bapak bisa selesai ya kalau tidak resonate tetap berpikiran positif dan dan apa jangan berkecil hati ya jika permasalahannya sekarang dihadapi para para Leo ini belum terselesaikan tahun ini tetap aja semangat seperti saya tadi bilang berpikiran positif untuk kartu klarifikasinya sesuatu masalah itu kan pasti ada solusinya pasti ada jalan keluarnya ya eh waktu yang akan menjawab dan bagaimana kamu caranya ya proses-proses perjuangan kamu dalam melewati permasalahan-permasalahan itu kartu klarifikasinya kartu pendamping untuk sahabatku jangan lupa like subscribe dan share serta aktifkan tombol notifikasi sehingga mendapatkan video terbaru yang saya akan upload di channel ini thank you yuk kita readingan untuk jodiac Leo yang bertema solusi untuk permasalahan yang dihadapi yang sedang dihadapi kehidupan ini tidak luput dari permasalahan tidak luput dari kesedihan tidak luput dari pasti ada sedih diakhiri dengan kesenangan ya kalau hidup ini tidak ada cobaan tidak ada kesedihan tidak ada kesulitan mungkin seperti sayur tanpa garam nah disini saya akan readingan sedikit ya memberikan bumbu-bumbu untuk ya untuk apa solusi untuk permasalahan anda tapi readingan ini jangan dijadikan untuk pengambilan keputusan yang penting di dalam kehidupan anda kartu tarot hanya sebagai hiburan nah kita lihat di kartu 3 of cup ya 4 of pentacle and the last one 6 of sword nah kita lihat di kartu yang pertama ini 2 of cup maaf 3 of cup 3 of cup ini seperti ini hidup ini kan tidak bisa sendiri ya kamu selalu membutuhkan seseorang kamu selalu membutuhkan kita manusia ini saling membutuhkannya disini ini banyak orang ini artinya banyak orang yang bersaingan juga bisa eh keluarga ini bisa part ini bisa partim yang merayakan keberhasilan yang merayakan kemenangan disini disini juga bisa adanya cinta segitiga disini juga adanya kompetisi ya di dalam suatu mungkin kompetisi merebut dalam satu proyek ya ini kompetisi kerjasama seperti itu join kita lihat di kartu klarifikasinya nah disini permasalahan kamu ini kan di 3 of sword 3 of sword ini kan artinya banyak masalah tertekan eh sakit hati ya permasalahan yang kamu hadapi itu apa sekarang baik dalam financial ya ingin meningkatkan financial adanya perceraian adanya perpisahan dengan kekasih adanya kesulitan-kesulitan ketekan di dalam kehidupan ini tertekan oleh siapa oleh orang tua oleh saudara istri suami ya adanya pertikaian antara anak dan orang tua ya kedua orang tua pertikaiannya ada juga ya yang tidak nyaman lagi berada di satu perusahaan anda tempat bekerja karena anda tidak nyaman lagi dengan teman atau orang bos kamu ya atasan kamu adanya kekalahan dalam perbutan proyek ya kamu kalah dalam tender proyek ya mungkin kamu merasa putus asa merasa rendah diri nah itu kan many people eh banyak permasalahan di dalam kehidupan kamu ya kita lihat disini nah di kartu ini ya disini kamu ada kesulitan dalam hidup yang sedang kamu adati disini kamu membutuhkan membutuhkan orang membutuhkan orang untuk menolong kamu kamu butuhkan orang-orang banyak baik itu orang tua saudara teman ya lingkungan kamu untuk mendukung kamu ya disini artinya disini juga kamu tidak sendiri dalam hidup ini banyak orang-orang yang akan menolong kamu seperti tadi saya bilang saudara ya orang tua teman-teman lingkungan yang memberi support kepada kamu yang penting yang penting disini berpikiran positif ya berpikiran positif kamu semangat jangan menyerah tetap strong ya dalam menghadapi dalam menjalani menghadapi kesulitan kamu itu dan sepertinya saya tadi saya bilang ya jika kamu ya ini contoh misalnya permasalahan kamu kamu sudah tidak nyaman dengan kekasih kamu ya tidak ada lagi keharmonisan saling menyayangi masih tapi tidak ada keharmonisan berdebat berdebat dan berdebat nah kamu bisa ya kamu berpikiran positif saya akan saya akan mengambil keputusan untuk pisah di suatu hari ya saya akan mendapatkan kekasih yang baru yang lebih baik ya Nah seperti itu salah satu ya salah satunya pikiran positif kamu mungkin itu sedikit memberi kamu solusi dan misalnya kamu inginnya kamu ingin resign dari pekerjaan kamu ya di perusahaan kamu tidak ingin tidak nyaman lagi dengan teman dengan atasan ya kamu ada masalah ya seperti itu ya kamu resign ya kamu keluar Hai kamu harus berpikiran positif ya suatu hari kamu akan mendapatkan yang baru itu artinya berpikiran positif Hai seperti itu ya Virgo di kartu kedua Hai satu kedua ini seperti ini ya nah ini mungkin kamu banyak ya kamu mengalami permasalahannya seperti saya bilang tadi kamu ingin keseimbangan di dalam finansial kamu ingin adanya balansi dalam berumah tangga nah disini ya di sini kamu kamu ingin ya artinya sini saya eh globalkan aja kamu ingin keluar dari permasalahan kamu kamu ingin keluar dari kehidupan kamu yang mungkin membuat kamu itu tertekan membuat kamu itu terpuruk permasalahan apapun tadi saya bilang kan mungkin kamu ingin peningkatan dan finansial kamu membaik kamu ingin keluar dari permasalahan yang menghimpit kamu yang membuat diri kamu itu tidak menjadi Leo sesungguhnya ya kamu ingin keluar dari permasalahan permasalahan kamu yang membuat kamu itu apa tidak maka tidak bisa tidur tidak bisa makan ya hanya mengganggu pikiran kamu nah disini itu ya saya tarik garis besarnya aja kamu ini keluar dari permasalahan kamu itu dari kehidupan kamu yang menghimpit kamu di kartu klarifikasinya the seven of swords yaitu disini kamu kamu berjuang ya kamu harus strong kamu harus tahu kamu harus cari solusinya kamu harus apa berjuang untuk keluar dari permasalahan kamu sekuat tenaga kamu karena apa kalau bukan ini artinya the king of one ini ya kamu Leo kalau bukan diri kamu yang memulai siapa lagi ya diri kamu ya di sini ya kamu memilih kamu tetap menjadi lewa yang longan penuh dengan permasalahan atau Leo yang bis Leo yang keluar dari permasalahannya menuju Leo yang lebih baik menuju Leo yang lebih mengerti kehidupan ini menuju satu yang berpikiran positif kalau kamu mendapatkan permasalahan-permasalahan ya kamu tuh harus berpikiran positif seperti ini berbaik sangka kepada pencipta artinya jika kamu telah bisa menyelesaikan permasalahan kamu kan di ujung jalan itu akan ada kemenangan di ujung jalan itu ada ke ada kemudahan dan diangkat yang rajanya oleh sang pencipta seperti itu yang disini perjuangan kamu bagaimana bagaimana cara kamu memandang apa permasalahan kamu itu ya kalau menurut kamu ya kita diberi Oh Tuhan hati dan pikiran kalau hati dan pikiran kamu mengatakan permasalahan saya sangat ribet sangat komplikasi mampukah saya jika pikiran hati kamu mengatakan kamu sudah ragu pasti ya pasti itu kamu itu kata hati kamu itu kata hati kamu dan pikiran kamu tadi membebani diri kamu tapi kalau hati dan pikiran kamu mengatakan seberat apapun permasalahan saya tetap saya berjuang saya saya merasa ringan tetap saya ringan saya tetap berjuang dan merasa ringan dan tulus dan tulus melewati itu akan ringan ringan akan ringan sendiri dan energi energi positif dan energi semangat itu akan datang sendiri kepada kamu disini the king of one and the seven of one jadi ini kamu ini perjuangan kamu di kartu yang terakhir seek of sword nah sip of sword ini kan sepertinya ada pertika yang dalam batin kamu ya mungkin kamu tidak menerima seperti ini mengapa saya mendapatkan cobaan demi cobaan ya mengapa saya seperti ini why me kenapa saya seperti ini kamu menanya kiri ya kamu menanya orang tua saudara kamu menanya teman kamu kamu diskusi dengan teman-teman kamu ya tapi kamu tidak menemukan jawabannya mungkin dan tentu kamu tidak menemukan jawabannya tapi ya mungkin kalau kamu ya beribadah berdoa kepada Tuhan kamu akan menemukan jawabannya dan betapa tenangnya hati perasaan kamu karena kamu apa meminta kepada yang mempunyai kehidupan ini seperti itu ya ini disini pertikaian batin dan satu lagi pertikaian batin peperangan batin kamu ya mengelihat kehidupan kamu ini mengapa saya seperti ini saya belum menemukan tujuan hidup saya saya sudah berjuang tapi saya belum menemukan kemudahan saya sudah berjuang sampai detik ini sampai titik ini saya belum menemukan apa pencerahannya saya belum menemukan hasilnya seperti ini adakah adakah jalan yang lain yang bisa saya tempuh nah itu kan kamu bertanya bertanya di dalam hati kamu banyak pertanyaan pertanyaannya membuat hati kamu gelisah bimbang ragu nah seperti itu disini tapi disini ya saya untuk kartu klarifikasinya ya gampang aja ya leo cintai dulu kehidupan kamu ya ini adalah the lover the lover itu kan cinta disini bukan cinta antara pasangan ya bukan disini cintai dulu kehidupan kamu kehidupan kamu yang mungkin many problem ya seperti ini berpikiran positif jika kamu diberi apa jika kamu diberi permasalahan-permasalahan kamu akan menjadikannya jika kamu bisa melewatinya kan kamu akan menjadi Leo yang lebih baik Leo yang lebih mengerti kehidupan ini ya Leo yang lebih sabar Leo lebih bijak ya seperti itu ambil ambil apanya ya bukan manfaatnya ambil berkahnya ambil berkah dari kesulitan kesulitan dari permasalahan yang kamu kamu apa kamu dapatkan seperti itu dan ya apa yang kamu dapatkan permasalahan hidup kamu di flashback jadikan pelajaran untuk kedepannya untuk kehidupanmu yang lebih baik disini jika kamu mencintai kehidupan tidak menjadi beban kamu tidak merasa permasalahan itu menjadi beban yang membuat membuat aktivitas kamu terganggu ya seperti itu kamu tidak bisa makan tidak bisa tidur hanya memikirkan permasalahan kamu nah jangan seperti itu tapi cintailah permasalahan kamu itu kalau kamu mencintai itu akan kamu rasakan ya kamu akan ikhlas dan akan kamu kamu akan ikhlas dan terus menerima permasalahan yang sedang kamu hadapi yang sedang kamu akan lewati seperti itu tapi sebagian dari Leo ini sepertinya sedang berjuang melewati permasalahannya dan sebagian lagi akan mulai melewati akan mulai berjuang untuk menyelesaikan permasalahannya semoga para Leo ini bisa menerima penyampaian saya dan semoga apa yang dihadapinya ya ada permasalahan baik dalam percintaan finansial dalam kehidupan ini yang complicated ya kamu bisa menyelesaikannya dengan ya dengan mendapatkan kemenangan di dalam hidup kamu ya dan kamu menjadi Leo yang apa yang lebih baik ya yang lebih mengerti kehidupan ini untuk sahabatku terima kasih banyak telah like subscribe dan share sehingga saya semakin bersemangat terima kasih sampai disini dulu thank you bye